Saudara dua piloten yang angkatan udara yang jatuh di lereng Bromo sudah ditemukan dan segera diterbangkan menuju Malang, medan yang ekstrim, menyulitkan proses evakuasi jenazah. Jenazah kedua korban ditemukan terpisah dari badan pesawat di desa kedua, kejamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Medan yang ekstrim dan cuaca yang mulai turun hujan jadi kendala dalam proses evakuasi. Saat ini petugas masih di lokasi kejadian untuk mencari seorang penerbang lain yang masih belum ditemukan. Alhamdulillah tadi warga desa Wonorejo dan warga desa Puspo antusias sekali untuk cepat gerak untuk melaksanakan evakuasi. Karena apa? Kalau nggak cepat seperti itu, nanti di sana udah kabut, gelap, dan hujan. Dan tempatnya itu pas kucuran air yang beras, itu makanya saya cepat. Jadi si korban ini berdampingan atau berjauhan? Berdampingan, ya agak jauh. Di sini pesawatnya itu di jurang, yang sini korbannya ini langsung sama warga didekatkan. Saudara pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo Pasuruan, Jawa Timur, Kamisiang adalah jenis pesawat tempur taktis Super Tukano. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Desa Kedawang, Kecamatan Puspo Pasuruan, Jawa Timur adalah pesawat tempur taktis Super Tukano Seri TT3103 yang dibeli dari Brazil tahun 2012 lalu. Terdiri dari dua versi, yaitu pertama tipe A29ALX berkursi tunggal dan tipe kedua AT29B berkursi ganda. Upaya pencarian korban pesawat Tukano yang jatuh di Pasuruan terus dilakukan. Perkembangan terkini dilaporkan jurnalis Kompas TV, Fia Irmar dari Lanut Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Fia, sejauh ini bagaimana update pencarian korban? Sudah berapa yang ditemukan dan berapa yang masih belum ditemukan? Lalu ketika sudah ditemukan, apakah jenazah sudah tiba di Abdurrahman? Ya Livi dan juga Saudara sekitar beberapa menit yang lalu baru saja digelar konferensi pers di pusat penerbangan TNI Angkatan Udara di Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya, ini dinyatakan bahwa dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara Super Tukano dengan nomor penerbangan TT3111 dan juga TT3103 ini mengakibatkan 4 orang menjadi korban jiwa. 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan hingga saat ini masih dalam proses evakuasi yang melibatkan tim SAR dan juga tim rescue dari TNI Angkatan Udara. Medan yang cukup sulit kemudian juga waktu yang sudah menunjukkan petang ya sudah mulai gelap ini menjadi salah satu tantangan tim SAR dan juga tim rescue untuk melakukan evakuasi terhadap 3 korban yang telah dinyatakan meninggal dunia. 3 korban yang dinyatakan meninggal dunia tersebut diantaranya atas nama TN Kolonel Subhan, kemudian ada Yuda dan juga Kolonel Widiono. Sedangkan untuk Letkol Sandra Gunawan ini hingga saat ini masih dinyatakan hilang dan proses pencarian juga masih terus dilakukan oleh tim SAR dan juga tim rescue dari TNI Angkatan Udara. Selain proses pencarian kemudian juga proses evakuasi dari tim TNI Angkatan Udara sendiri juga terus melakukan pencarian rekaman data recorder yang nantinya untuk diselidiki untuk diidentifikasi terkait penyebab pasti terjadinya peristiwa kecelakaan yang menimpa 2 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Dan untuk 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia tersebut, Livi dan juga Saudara, jika nanti sudah dilakukan proses evakuasi, rencananya akan langsung dilakukan atau disemayamkan di Skadron 21 di area pusat penerbangan atau pusat latihan TNI Angkatan Udara di wilayah Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Livi. Sudah ada informasi terkait kronologi jatuhnya pesawat ini? Ya kalau berdasarkan keterangan pers yang tadi sudah disampaikan terkait kronologi terjadinya peristiwa kecelakaan 2 pesawat tempur ini, jadi sebenarnya 2 pesawat tempur ini sedang mengikuti latihan rutin bersama, dan total pesawat yang mengikuti latihan rutin ini yaitu ada 4 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara yang membawa 8 awak. Mereka take off sekitar pukul 10 lewat 51 menit atau artinya hampir jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian mereka terbang di sekitar kawasan Taman Nasional Tengger, Bromo, Semeru, dan pada saat itu ternyata cuaca buruk, awan yang begitu tebal, yang akhirnya diduga ini 2 pesawat yang bernomor TT 3103 dan juga TT 311 ini memisahkan diri dari 2 pesawat lainnya. Dan akhirnya 2 pesawat tersebut jatuh di kawasan Taman Nasional Tengger, Bromo, Semeru. Dari keterangan pers disebutkan diduga pilot tidak bisa mengendalikan pesawat ketika menghadapi awan tebal yang menyelimuti kawasan Taman Nasional Tengger, Bromo, Semeru. Terima kasih Via Irmar, laporan Anda.